Kata Ferdinand Sinaga Usai Cetak Gol, Kritik Zee Valente Ferdinand Sinaga memulai karirnya di Persebaya Surabaya dengan catatan manis. Pemain berjuluk The Dragon itu berhasil mengukir debutnya dengan mencetak gol di Laga Uji Coba Surabaya 730 game antara Persebaya versus Bali United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023, Usai cetak gol pertamanya berseragam Persebaya, striker berusia 34 tahun itu mengungkapkan rasa syukurnya. Awal yang baik, semoga Tuhan berkati di sepanjang tahun ini bersama Persebaya dan di sepanjang karir amin, salam satunya liwani, tulis Ferdinand Sinaga di akun Instagram pribadinya. Ferdinand Sinaga sejatinya tak bermain penuh di Laga tersebut, meski bermain sebagai pemain pengganti tetapi Ferdinand Sinaga berhasil memberikan kontribusi dalam dua gol kemenangan Persebaya. Tentu bisa jadi sinyal apik untuk menyambut Liga 1 2023-2024 mendatang. Keraguan terhadap sang pemain juga sempat mencuat jika melihat statistiknya musim lalu yang hanya mencatatkan dua gol dari 27 pertandingan. Tetapi Ferdinand Sinaga bisa saja kembali moncar di bawah asuhan Aji Santoso yang sudah lama mengenal sang pemain. Aji juga punya pengalaman untuk memoles pemain veteran seperti Samsul Arif yang tampil terengginas bersama Persebaya pada musim 2021-2022 silam. Sementara, sosok Z Valente dikenal sebagai pemain asing yang tak segan untuk membuka suara jika ada kondisi yang menurutnya kurang ideal di sepak bola tanah air. Terbaru, pemain asal Portugal itu memberikan contoh fans Borussia Dortmund yang patut dicontoh pendukung sepak bola tanah air. Sebagai informasi, Borussia Dortmund harus kehilangan gelar juara di depan mata usai hanya bermain imbang 2-2 melawan Mainz di pekan terakhir Bundesliga Jerman. Meski kehilangan gelar juara di depan mata, pendukung Borussia Dortmund memberikan dukungan pada timnya. Hal itu yang menurut Z Valente patut dicontoh oleh pendukung sepak bola tanah air. Setelah kehilangan gelar juara, 80 ribu pendukung Borussia Dortmund tetap di stadion dengan bertepuk tangan dan bernyanyi. Kami akan selalu menjadi Borussia, tidak pernah, tidak pernah klub lain. Tidak ada yang merasa kalah lebih dari para pemain, kami selalu memberikan yang terbaik untuk menang, dan tidak ada yang ingin menang lebih dari yang kami lakukan di lapangan tidak ada. Akankah kita mengikuti contoh terbaik ini di Indonesia, atau apakah kita akan tetap liar dengan terus menyerbu lapangan untuk setiap kekalahan, tulis Z Valente dalam akun Instagram pribadinya. Z Valente nampaknya ingin menyuarakan terkait tradisi pendukung di tanah air yang kerap tidak bisa menerima timnya menelan kekalahan. Pemain berusia 28 tahun itu ingin agar pendukung sepak bola Indonesia tidak lagi liar dan menyerbu lapangan saat timnya kalah. Terwujud, mimpi Bruno Moreira bermain di hadapan bonek. Mimpi Bruno Moreira bermain di tengah ribuan supporter persebaya alias bonek dan bonita akhirnya terwujud. Kesempatan itu saat persebaya melawan Bali United, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bruno di musim sebelumnya berlabuh dengan tim bajul ijo saat kondisi pandemi Covid-19 sehingga tidak sempat berlagak di depan supporter. Dengan antusiasnya, Bruno mengungkapkan perasaannya usai menaklukkan Bali United di hadapan ribuan bonek. Pemain asal Brazil ini mengatakan jika usai bertanding ia merasa sangat bahagia. Ini pertama kalinya melihat supporter penuh dalam stadion dan inilah mimpinya untuk bisa bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Saya merasa sangat baik di sini bersama mereka, ini adalah kesenangan terbesar saya, bermain di sini bersama bonek dan bonita, terima kasih. Saya ingin melihat stadion penuh, karena saat datang ke Indonesia di musim kemarin masih Covid-19, sehingga saya belum bisa merasakan atmosfer supporter dan publik Surabaya, ucapnya.